Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kebun Naila Transindo Ini kebun Naila loh Halo teman-teman Maaf ya Baru tampil Naila Abis ke pondok Tanam anggur yuk Kalau teman-teman mau bibit anggur bisa kesini Mau nomor teleponnya ada di bawah sini Selamatnya ada di atas sini Jangan lupa datang kesini ya Naila tunggu loh Ayo teman-teman Tanam anggur Enak loh anggur Anggur Naila banyak buahnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kecematan air pura Adanya di Indrapura Empatnya di markas Naila Transindo Garden Kali ini Kelihatan jelas Nah sebenarnya kalau teman-teman Kalau pengen buah ini besar Berinya ini besar Teman-teman harus membuangnya Harus membuangnya sebagian ya Kalau bisa sih 60% sampai 50% itu harus dibuang Nah kenapa buangnya di CD ini mungkin gitu ya Nah karena nanti kalau udah besar kita susah ngebuangnya Mendingan sekarang dan buah yang lain pun bisa lebih cepat besarnya Nah ini loh teman-teman kita buang Pilih yang mana gitu Yang bagus apa yang kecil Yang jelek gitu Bagus jeleknya Kalau dia emang Harus dibuang ya dibuang gitu Jadi gak ada kata sayang-sayangnya Kalau pengen lebih bagus Harus kita perlakukan begini Nah ini kan berinya kecil-kecil Nanti kalau gak kita buang Dia lebih kecil lagi karena dia patet disini Nanti udah kayak batu aja Jadi kalau kita buang Setidaknya 60% kita buang Itu akan membuat buah ini lebih bagus lagi Tapi kalau gak dibuang Nanti buahnya gak bisa besar Nah beginilah cara Om Joy Memperlakukan sebuah Tanaman Jupiter Ini juga kemarin harusnya Om Joy Review Waktu memberikan Air papa ya Karena saya belum Yang Dan G3 nya yang dikasih Ibu Badaria Saya juga gak berani pakai Yang biasa kita pakai Seperti produk-produk yang ada disini Saya gak ngomong produknya Karena saya Trauma ya Udah pernah Hangus Jadi gak mau saya pakai itu lagi Jadi mendingan Saya pakai air Kalapa aja Lebih aman Nanti kalau udah Ketemu saya Berapa itu konsennya Nah itu parahnya Tapi kalau kita tahu konsennya Insya Allah aman Nah sementara yang dari Ibu Badaria Itu udah tahu konsennya berapa Dan takarannya udah tahu berapa Kalau yang lain Mungkin teman-teman yang udah tahu Udah pintar gak apa-apa Kalau saya sendiri udah gak berani pakai gitu Ini buat satu ini Satu dompol tadi Yang Om Jai buang Tuh lihat Kelihatan Nah Ini Kita kasih dia makan lagi Nah Kita beralih ke Tandan berikutnya Nah Disini Ini Ini dulu Om Jai pernah gak buang ya Pernah gak ngebuang Jadi Ngebuntel Kayak batu Keras gitu Jadi Kali ini Om Jai harus buang Om Jai harus tega Demi Perkembangannya Ini nanti Kalau udah longgar begini Teman-teman Dia juga Perkembangannya lebih cepat Karena gak banyak buah Yang makan nutrisi Terus tepat dia Besar itu juga Lega Otomatis dia Cepat besar Nah Ini kan buang sini Ini dibuang lagi sini Nah Ini lagi buang lagi disini nih Nanti kalau dia udah besar Sempit pasti Karena kalau pengen Beri Jupiter ini Besar Caranya ya begini Mesti tega Ngebuangin Kalau kita gak tega Gak tega mulu Ya gak jadi-jadi Tuh Buangin Ya teman-teman ya Nah Yuk kita buang lagi Yang belah sini Jawan Nah ini dulu nih Ini Terlalu panet banget nih Nih Kayak gini nih Eh B Cuman segini ya Nah Kelihatannya sekarang longgar Karena Dia baru Berumur 20 hari ini Masih ada Waktunya Sekitar 60 hari lagi Dua bulan lagi Baru kita Insya Allah Panen ya Kalau gak banyak halangan Gak Gak ada Melibugnya Gak ada jamurnya Kalau dari trip ini Udah terlepas Jadi teman-teman Kalau nanti nanya Ke saya Ini kenapa ya Buah saya Burik-burik gitu Nah itu Yang menyerang Itu apa namanya Trip Teman-teman ya Trip itu Jangan dibilang Belum tentu jamur Itu trip Karena di waktu dia Beri Berbentuk brokoli ya Brokoli Terus dia Mekar Kembangnya itu Nah disitu dia Trip udah mulai menyerang Bagaimana Menyiasati Kalau trip itu Gak menyerang Caranya ya Setelah Dipangkas Kita wajib Pungi dan Insek Inseknya ya Dua ya Nah kalau bisa Dua kali semprot Inseknya Insek buat Mengatasi Trip Dan Insek Mengatasi Melibug Biasanya Om Jai Kalau buat Itu Apa Trip Pakainya Bimolis Terus kalau Buat Melibug Itu Om Jai Pakai Contidor Nah Funginya sendiri Biasa Kayak teman-teman Juga Cuma Om Jai Minggu ini Pakai Amistartop Minggu besok Beda lagi Minggu besoknya Beda lagi Setidak-tidaknya Kita Menggunakan Menyiapkan Menyiapkan Buat Bungi itu Empat Bahan aktif Dan Inseknya Empat Bahan aktif Dilakukan Penyemprotan Di Minggu Yang Berbeda Terus Terus Dan Seterusnya Sampai Panen Nah Kalau Begitu Kita Kalau Kita Lakukan Begitu Supaya Apa Supaya Enggak Kebal Itunya Binatangnya Enggak Kebal Hamanya Enggak Kebal Biar Hamanya Enggak Kebal Kita Melakukan Di Minggu Berbeda Itu Harus Berbeda Bahan aktif Teman-teman Ini Ini Juga Terlalu Ini Kalau Di Sebesar Ini Enak Ngebuang Enak Ngebuang Karena Masih Longgar Dia Masih Longgar Ini Enak Kita Ngebuang Dia Cepat Juga Besarnya Nantinya Nanti Om Jai Keluar Kota Mulu Nah Ini Ditinggal Lagi Begitulah Kalau Om Jai Ngebuang Nanti Mungkin Suatu Saat Om Jai Udah Dinetap Di Indrapura Misalkan Kita Rawat Kebunnya Dengan Konsisten Kalau Sekarang Nggak bisa Konsisten Kadang-kadang Teman Ngejak Kesana Kesini Ayo Dong Om Jai Datang Kesini Nggak Datang Nggak Enak Juga Kalau Datang Juga Beginilah Keadaannya Kebun Om Jai Sendiri Nggak Terkelola Ya Tapi Nggak Apa-apa Yang penting Kita Bahagia Teman-teman Juga Bahagia Jangan Pikirin Yang Begitu Begitu Ya Teman-teman Kita Harus Jauhkan Bumi Nah Jalin Selalu Seratu Rahmi Nah Ini Sudah Berdempetan Belum Besar Sudah Berdempetan Baru Umur 20 Hari Sudah Berdempetan Bagaimana Kalau Nanti Dia Berumur Sebulan Dua Bulan Itu Mungkin Sudah Kayak Batu Ya Teman-teman Ya Kita Cabut Aja Lebih Gampang Nyabut Begini Lagi Daripada Gunting Lama Ini Adalah Jenis Yang Paling Kecil Buah Teman-teman Mungkin Kalau Nggak Nanam Ini Rugi Karena Di Segi Rasa Di Segi Genjahnya Si Jupiter Lawas Ini Kata Orang Biarin Nggak Apa-apa Lawas Lawas Tanam Banyak Banyak Disini Om Nanam 5 6 Ya Sama Di Belakang 7 7 Yang Nanam Disini Nggak Apa-apa Yang Penting Dia Berbuah Setiap Teman-teman Datang Itu Bisa Makan Buah Anggur Walaupun Yang Om J Sodorkan Itu Buah Jupiter Setidak Tidaknya Om J Bisa Berbagi Buah Ya Enggak Enggak Penting Itu Buah Apa Nah Kalau Ini Namanya Apa Varian Sayang Anak Kalau Kita Sayang Anak Tanam Jupiter Karena Jupiter Ini Yang Selalu Ngasih Kita Buah Nah Begitu Nah Disini Juga Ada Jenis Lain Nah Kalau Bisa Yang Begini Teman-teman Kita Goyang-goyangin Nah Biar Bersih Nah Ini Kita Misalnya Ada Binatang Itu Binatang Jahat Nah Ini Jenis Baikonur Yang Om J Tanam Disini Ada Dua Pohon Baikonur Om J Pilih Yang Gejah-gejah Dulu Karena Om J Tidak Punya Pengalaman Ngebuahin Yang Susah Susah Nanti Insyaallah Kedepannya Sudah ada Om J Tanam Juga Si Apa Jenis Kemarin Itu Jenis Sinmuskat Mudah-mudahan Dengan Edukasi Yang dikasih Si Ibu Badaria Kita Kita Bisa Membuahkan Dengan Kesabaran Tentunya Membuahkan Sinmuskat Ini Masih Belum Jarang Walaupun Kelihatan Jarang Begini Teman-teman Tapi Dia Belum Jarang Karena Berinya Si Apa Berinya Bekonur Ini Dia Lebih Besar Nantinya Tidak Sama Kayak Jupiter Dia Lebih Panjang Panjang Lebih Besar Jadi Kalau Kita Enggak Buang Dari Serini Mungkin Nanti Buahnya Udah Kejepit Apalagi Kalau Di Dalamnya Banyak Debu Yang Akan Menjadi Biangnya Jamur Itu Tumbuh Jadi Mesti Kita Bersihin Begini Saya Rasa Enggak Repot Kita Luangkan Waktunya Agak Setengah Jam Buat Megang Anggur Kita Kalau Anggur Ini Sama Kayak Anak Dia Minta Di Belai Minta Di Lulus Juga Nah Selagi Kita Ikhlas Memegangnya Dia Juga Akan Berbakti Sama Tuan Ya Begitu Dan Ini Bekonor Alhamdulillah Banyak Mengasih Om Jai Buah Ya Kalau Bagi Om Jai Sudah Memuaskan Bisa Membuahkan Sudah Bersyukur Alhamdulillah Karena Di Luar Sana Mungkin Orang Belum Teman Teman Ada Yang Belum Bisa Ngebuahin Tapi Tanamlah Jenis Jenis Yang Gampang Dibuahin Ya Teman Teman Supaya Kita Ada Semangat Kalau Sudah Melihat Buah Ini Ya Teman Kita Buang Nanti Ini Dilakukan Penjarangan Lagi Enggak Om Jai Gitu Ya Insyaallah Kita Lakuin Lagi Nanti Kalau Besar Sedikit Lagi Kita Melakukan Penjarangan Lagi Ini Kelihatan Ya Kemaramen Ya By Konor Om Jai Nah Disini Jubilee Jubilee Juga Alhamdulillah Mengasihkan Buah Sekitar 25 Dompol Atau 30 Dompol Tapi Alhamdulillah Om Jai Selalu Pagi Pagi Itu Begini Ngebuang Yang Begini Supaya Dia Tuh Tuh Biar Jarang Jarang Nikit Ya Nggak Itu Nah Jupiter Om Jai Disana Juga Mengelurkan Buah Satu Dua Tiga Jupiter Mengelurkan Buah Yang Disana Sudah Mengelurkan Bunga Ya Mungkin Itu Yang Bisa Om Jai Kasih Hari Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Bagi Teman Teman Apa Yang Om Jai Kasih Tadi Ya Kalau Teman Teman Mau Ikut Silahkan Kalau Ada Kesalahan Dari Edukasi Om Jai Kekurangan Kekurangan Adalah Milik Om Jai Kesempurnaan Adalah Milik Allah Mohon Maaf Ya Teman Teman Kalau Ada Salah Salah Kata Ayo Kita Tanam Anggur Hijaukan Bumi Jalin Selalu Silaturahmi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pengangguran Altyazı Altyazı